Dengan tangan terkatuk dan inspirasi yang terwujud, anak Avanti telah menjadi inspirasi wanita Indonesia dan juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kebaya bukan hanya telah membawa seorang anak Avanti melangkah ataupun berlari, tetapi telah menerbangkannya dengan kepak sayapnya yang mengangkat dirinya, tetapi kakinya tetap menelapak di bumi. Ana Avanti dengan cintanya kepada kota Semarang mempersembahkan sebuah karya dalam gandat Semarang. Sebuah persembahan yang menapaki awal dari suatu proses transformasi karya hati memasuki tahun ke-26. Dan ketika Adam, manusia pertama di dunia ini, mengambil daun menutupi bagian tubuhnya, juga bagian tubuh awal, itulah proses kreatif mode yang pertama. Desainer anak Avanti meneruskan tradisi kreatif ini dalam bentuk out-tubuh. Kebetulan saya kenal beliau sebagai desainer yang rada-rada aneh juga. Ya, karena kalau karyanya ditiru, diciplak, beliau bersyukur. Karena katanya membeli kehidupan nafkah pada orang lain. Beliau adalah beliau adalah satu dari empat orang virus yang penuh pengertian dari Asia Pasifik. Hanya empat orang yang terpilih dan beliau satu-satunya yang perempuan. Satu lagi, nah ini penting untuk industri kreatif kita, beliau pembayar pajak terbesar dalam industri kreatif. Jadi ketika pemerintah baru mau mulai pencanakan, beliau sudah membuktikan. dan malam ini khusus persembahan untuk Ana Avanti Heart Fun Club dalam Gambang Semarang. Tentu tangan untuk kebelakangan ini. Terima kasih.